Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu Dan kali ini saya akan membagikan informasi yang sederhana tapi cukup menarik Yaitu tentang 5 manfaat mengkonsumsi kacang panjang untuk kesehatan kita Salah satunya adalah bisa mengobati diabetes Kacang panjang ini cukup populer di negara kita sebab mudah diolah Namun ada sebagian orang yang menjadikan kacang panjang sebagai lalap Jangan heran kacang panjang ini memiliki cita rasa agak manis sehingga enak dimakan secara langsung Untuk kandungan gisinya kacang panjang ini mengandung vitamin A, B1, B2, vitamin C, protein, tiamin, ribuflavin, fosfor, zat besi, potasium, folat, magnesium, mangan, sodium, karbohidrat, dan kalsium Berkat kandungan vitamin dan nutrisi dalam kacang panjang yang saya sebutkan tadi Kacang panjang ini menyimpan cukup banyak manfaat untuk kesehatan kita Nah berikut ini saya akan membagikan informasi ke teman-teman apa saja manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengkonsumsi kacang panjang ini Manfaat pertama dari kacang panjang bila kita mau mengkonsumsinya secara rutin adalah bisa menurunkan kolesterol jahat di tubuh kita Mengkonsumsi kacang panjang secara rutin efektif menurunkan kadar kolesterol Sebab kacang panjang mengandung antioksidan yang bisa menurunkan serta mengontrol kolesterol Efeknya kacang panjang bisa menurunkan risiko terkena struk dan penyakit jantung ya Hal menarik yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengkonsumsi kacang panjang adalah bisa meningkatkan stamina kita Bagi kita yang sering merasa lalah, kacang panjang bisa jadi solusinya Untuk merasakan manfaatnya kita siapkan kacang panjang kurang lebih 10 gram kemudian angco Buang bijinya kemudian kencur dan air kurang lebih 600 ml Kita rebus semua bahan sampai menyisakan kurang lebih 200 ml Setelah itu kita saring dan tambahkan madu secukupnya untuk menambah cita rasanya Setelah itu kita bisa minum rebusan dari kacang panjang dan kencur tadi saat hangat-hangat ruku ya Ini sangat efektif untuk meningkatkan stamina kita ya Manfaat ketiga yang juga tidak boleh kita lewatkan dari mengkonsumsi kacang panjang adalah Sangat bagus untuk pencernaan kita Perlu kita ketahui kacang panjang ini baik kita konsumsi saat kita menderita sembelit Karena kandungan serat yang tinggi yang ada dalam kacang panjang mampu melancarkan sistem pencernaan kita Keajaiban yang keempat yang mungkin banyak orang yang juga belum tahu dan menyadari adalah ternyata kacang panjang ini sangat bagus untuk mengatasi batu ginjal Kacang panjang ini bermanfaat sebagai obat herbal untuk batu ginjal kita ya Untuk merasakan manfaatnya kita cukup blender kurang lebih 200 gram kacang panjang dan 200 gram asparagus dengan air secukupnya Setelah itu rebus kacang panjang dan asparagus terubus sampai mendidih Setelah itu kita bisa minum air rebusan dari kacang panjang dan asparagus terubus saat kondisi hangat-hangat kuku Untuk cara mengkonsumsinya kita bisa mengkonsumsi sehari dua kali ya Keajaiban yang kelima yang akan kita dapatkan sekali lagi bila kita mau memanfaatkan kacang panjang ini adalah sangat bagus untuk mencegah atau mengobati penyakit diabetes Kenapa kacang panjang ini sangat bagus untuk orang yang menderita diabetes? Sebab kacang panjang ini mengandung serat, vitamin C, dan magnesium yang berperan untuk mengontrol kadar gula darah kita Itulah beberapa manfaat yang akan kita dapatkan bila kita mau menggunakan kacang panjang sebagai alternatif kesehatan kita Kacang panjang ini sangat mudah kita dapatkan dan kalau kita mau menanamnya pun sangat mudah ya Hampir tidak mengenal musim di negara kita Mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya ya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!